Buya Yahya menjawab Baik silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Semoga Buya dan keluarga para santri-santri albahaja selalu dalam lindungan Allah SWT Buya saya mau bertanya Kedua orang tua saya sudah meninggal Buya Kemudian keduanya meninggal pada saat sakit Buya Yang ingin mau saya tanyakan Beliau pada saat sakit banyak tinggal sholat Buya Apakah sholat beliau bisa digantikan dengan membayar kafarat Atau bagaimana Buya Begitu juga dengan puasanya Apakah saya bisa membayar fidyah puasa kedua orang tua saya Buya Itu yang mau saya tanyakan Buya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah semoga Allah mengampuni beliau Mengangkat derajat beliau Dan insya Allah beliau bahagia Karena punya anak yang solehah seperti anda Selalu menginginkan kebaikan untuk ibu anda dan ayah anda Biarpun sudah tidak ada masih dipikirkan Bagaimana sholatnya Bagaimana puasanya Anda istimewa insya Allah Dendaknya semua anak harus berpikir begitu Dikir kebaikan untuk orang tuanya Na'udhu bila ada anak kerjaannya yang nyakiti orang tua Tapi ada orang dipilih oleh Allah Kerjaannya bagaimana menyenangkan orang tua Baik Orang tua anda wafat dalam keadaan sakit Semoga diampuni Dengan sakit akan diampuni Allah diangkat derajatnya Begitulah orang sakit dari orang yang beriman Ada pun sholat yang ditinggalkan oleh orang tua anda Anda boleh milih dalam madhab kita Imam Syafi'i Anda boleh milih Yang pertama adalah sholatnya Tidak dikodok Dan juga tidak dibayarkan fitiah Itu madhab yang pertama yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i Sudahlah biarkan Berlalu karena beliau adalah tidak mengerti Atau sakit Atau bagaimana Semoga Allah mengampuni Banyak doa saja untuk beliau Ini pertama Yang kedua Pendapat yang kedua anda boleh milih Dan sengaja kami beberkan begini Supaya mengukur masing-masing Kemampuannya masing-masing Setelah ini perkataan ulama Kita hadirkan semuanya Yang kedua adalah disamakan dengan puasa Jika anda mampu dan anda rezeki Boleh Anda bayarkan setiap kali sholat Satu mud Satu mud itu adalah Enam sampai tujuan Antara enam sampai tujuan Enam dua, enam koma dua, enam koma lima Enam koma tujuan lah Kurang perkiraannya Enam koma tujuan Enam koma tujuan atau enam sampai tujuan lah Kurang lebih antara enam on sampai tujuan Setiap satu sholat Setiap satu sholat Anda hitung Kalau anda punya rezeki Mungkin anda orang yang kaya raya Jika tidak Maka pendapat yang ketiga adalah Bisa dikodok oleh ahli warisnya Disamakan dengan pendapat yang kedua Dalam puasa Yaitu Dikodok oleh ahli warisnya Makanya itu semua adalah Selagi Kalaupun tidak diapa-apain Tidak dosa Misalnya tidak dikodokin Tidak dibayarkan Tidak dosa Tak tohnya langsung wafat Maka beliau tidak punya kesempatan Waktu untuk membayar hutang puasanya Karena dia tidak punya kesempatan Untuk membayar hutangnya Maka dia tidak wajib artinya Karena tidak wajib Maka jika kasusnya semacam itu Tidak dikodok Juga tidak dibayar fitiah Ini pendapat Yang pertama Nah Jika ternyata ada orang Yang sakit Kemudian ada jeda Ada masa Untuk mengkodok Cuma mengkodoknya kan bebas Ada wanita head Untuk mengkodokkan terbentang Satu tahun Head bulan Ramadan Seminggu Tidak puasa Boleh mengkodoknya Di bulan Cawal Bulan Dulkijjah Bulan Dulkadah Dulkijjah Haram Sofar Boleh Meninggal Dia punya hutang Maka jika kasusnya semacam ini Jika punya hutang puasa Sementara dia punya kesempatan Untuk mengkodoknya Tapi belum sempat mengkodok Bukan karena trader Termasuk yang trader juga Maka disini adalah Pendapat yang pertama Untuk golongan orang ini Pendapat yang pertama adalah Dibayarkan fitia Digantikan puasanya dengan membayar 6 on sampai 7 on Atau 6,7 on Setiap kali puasanya Jika punya duit Jika ternyata Tidak ada Maka Digantikan oleh ahli warisnya Sehari puasa Diganti sehari Baik Bagi yang mengambil pendapat Dibayarkan fitiahnya Berarti itu hutang kepada Allah Maka Diambilkan dari Peninggalan harta warisnya Sebelum dibagi Jika tidak punya Boleh Dibayarkan oleh ahli warisnya Bagi yang punya Selesai Seperti itu Insya Allah Semoga Allah memberikan kepada kita Kemudian dalam menegakkan sholat Sehingga di saat wafat pun Kita tidak punya hutang sholat Kalaupun punya hutang sholat Karena sakit dan tidak mengerti Seperti itu Allah Maha Kasih Allah Maha Pengampun Hanya kami sampaikan kepada siapapun Bahwa Tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat Dalam keadaan apapun Bedanya adalah Tentang caranya Ada yang harus berdiri Ada yang boleh duduk Ada yang boleh baring Ada yang boleh terlentang Ada yang boleh hanya dengan Menggerakkan sholat Dengan pelupuk matanya Isyarat dengan pelupuk matanya Yang penting akal masih Yang penting akal masih ada Maka dia wajib melakukan sholat Ya ampun hanya dengan Menjalankan sholat Dengan hatinya Seperti itu Kalau sudah tidak bisa Menjalankan sholat Dengan hatinya Ya tadi Isho Sholati Sudah wafat Jadi tidak ada orang Boleh meninggalkan sholat Tapi caranya yang gampang Tapi ada sebagian Tidak mengerti sakit Tidak sholat Kebunyak utang Kecuali sudah tidak ada akalnya Bingsan Kemudian ya Koma Ya ini lain cerita Kita tidak bahas Masalah itu Orang yang melek Pikirannya Sadar Tapi tidak bisa sholat Tidak bisa sholat Dengan sempurna Dengan beri Boleh bareng Boleh duduk Dan seterusnya Yang jelas tidak boleh Di antara kita meninggalkan sholat Bagi yang meninggalkan sholat Karena sebab sakit Dan sebagainya Tadi caranya Sudah kami Sampaikan Terima kasih